Intro 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 Kenyaran Deni Aku tak tahu Kenyaran Deni Intro 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 Gini, gini, gini Aku punya rencana nih, kira-kira kalian setuju gak ya? Tentang apa gitu? Coba lah jelasnya Iya, kan kita sekarang tuh butuh pemasukan Kita tuh kan banyak pengeluaran juga Gimana kalau kita bikin usaha kecil-kecilan kayak gitu Lumayan kan buat pemasukan juga Buat kitanya juga Terus kan, walaupun sedikit juga biar hidup kita balance lah Boleh juga sih, tapi Modalnya yang mana, nak? Terus kan, wajan apa juga buat bikin modal? Iya sih, bikin usaha itu gampang Tapi kan kita harus bikin komponen-komponennya Kayak konset biayanya Sama resikonya juga kan harus kita pikirin Iya, tapi tuh Kalau gak salah nora, kan kita bisa Tentu nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Iya sih Aku setuju sih kalau kayak gitu Btw, aku punya bibi Aku tinggal sama bibi juga sih Terus dia punya suami Nah, suaminya itu Usahaan lumayan lah secara sedia Jadi kan kita semuanya Misalnya nanya tentang usaha gitu Walaupun ada tingkat dasar kan Jadi lumayan malah buat kita malu Lumayan juga Assalamualaikum Assalamualaikum Om lagi dimana Om? Assalamualaikum Ya, kenapa? Lagi Di jalan ini mau ke kantor Kenapa? Ini tuh ada yang mau diomongin Kira-kira ada waktu luang kapan? Oh boleh boleh Paling besok Saya sudah pulang om dari kantor gimana? Oh ya udah nggak apa-apa Nanti aku kabarin lagi ya kalau kayak gitu Ya udah besok Siap besok kabarin aja Hai kasih Assalamualaikum Oke Yuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Yaiyai Sampai Kau? Oh Kau? 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 Buka dulu Kau? Lama Assalamualaikum Meng, meng, teman punya sudah datang tuh Pertanyaan Pertanyaan Ya Terima kasih 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 Udah dari tadi Ya, enggak, jadi baru Kamu apa tidur? Biasa iya hibernasi Terima kasih Diminum dulu Terima kasih Itu banyak Betul Aduh emang seadanya Tidak mau cireng Terima kasih Terima kasih Tidak kan ya Tante? Aku mau nge-nge-nge-nge Tapi nanti aja Bisa ngambil Teg motor? Turik kan Turik jauh gak? Ini enak Enak banget Eh, aduh hatamu Salam, kita dimana om? Ayo baru pulang Tante Tampak banget om Iya, barusan macen Maaf ya Aduh, HP om banyak ya Beda dong Bisa dari usaha Modal usaha, tapi ini lumayan lah Wah, oke Aku mau ngambil HP dulu ya Bentar ya Oh jadi ini teman-teman Tante yang mau bikin usaha bareng-bareng? Iya Kita kan datang disini, kan pengen nanya-nanya sama om Karena itu kan pengusaha alhamdulillah kan Nah kita doa pengen buka usaha gitu Tapi apa? Jadi kau selalu bersama om Gitu kan siapa tau gak sih Gitu kan siapa 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 Supaya kita itu Pendekatan juga lebih enak Jadi kalau misalkan Kalian pengen buka usaha Jadi intinya Harus mempunyai modal Modal usaha itu Jadi kita itu modal usaha itu buat Segala keperluan kita Seperti buat Sewa toko atau apa Jadi kayak gitu Oh gitu ya Oh Kalau untuk itu Biayanya biaya-biaya apa aja itu tuh? Oh kalau setelah Tante Ya kalau biaya itu ada Ada lima biaya tuh Ya itu Ya diantaranya Biaya bapakku Terus biaya Tenaga kerja tidak langsung Terus ada biaya Apa sih? Overhead funding Ada juga biaya Biaya instansi dan pemasaran Ya Kan ya Yang tadi biaya Tenaga kerja langsung kan Bukan tinggi Oh iya biaya Biaya kerja langsung Maklumlah udah keluar Udah lama juga ya Tante Iya udah lama Bensiun dia Gitu ya Kalau misalkan Biaya bahan baku itu Apa aja? Nah jadi gini ya Ada bahan baku langsung Dan kita langsung Nah contohnya Kalau misalkan Bahan baku langsung Itu adalah Bahan baku yang mudah didapat Jadi setiap produksi itu Jadi bahan bakunya yang mudah didapat Jadi gampang dicari Untuk kita semua Jadi Terus Contoh yang termasuk Bahan-bahan itu apa aja? Kira-kira Ini kayak bakwan Kalau bahan-bahan Langsung aja Seperti bakwan Ya itu contohnya Seperti teribu Kok Kayak gitu Kalau bahan dasar kalian Iya Kalau bahan dasar Kalau tidak langsung Seperti Wajan Oh Jadi Teralatan 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 Jadi bahan yang Tidak Jadi bahan yang Susah dicari Seperti bahan langsung Kalau misalnya Kan karyawan Kutu gaji kan Pasti Ya pasti lah ya Berarti om Kalau misalnya gaji karyawan Masuknya Ke biaya administrasi Bener berarti? Iya Masuknya Masuknya ke biaya administrasi Kalau misalkan Kayak gitu Keuangan gitu ya Administrasi Kalau administrasi Masuknya ke biaya Umum Ya Kayak gitu Nah Kalau biaya overhead Fabric itu Contohnya kayak gimana? Nah Jadi kalau misalkan Biaya overhead itu Kalau kita misalkan Mau sewa Kalau bikin mau Sewa gedung gitu ya? Ya Tempat ya tempat Nah Termasuk biaya overhead Oh Oh Berarti sama kayak listrik juga Kayak gitu ya? Ya Jadi kalau itu semacam Untuk apa Biaya di luar Bahan-bahan baku gitu kan? Terus kalau misalkan Biaya administrasi Mungkin kalian juga tidak aneh lah Kalau misalkan Biaya administrasi Mungkin Katanya Pemasaran Penjualan Kayak gitu juga Terus Kalau misalkan Kalau misalkan Kalian mau bikin iklan Nah Itu juga bisa masuk Biaya ke ADN Oh Bukan 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 Kayak pengasaran Bukan Ya Ya Itu bukan Penjualan Ya Terus kalau ngomong ya Kalian mau ke Apa gitu ya? Gitu 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 Kan aku kemarin Telepon ke om juga Pingin cari pencerahan dulu lah Gitu Biar kita bisa gusun Kita muka usaha apa Kayak gitu Iya Tapi sekarang udahnya Udahnya bakal lah ya Udah banyak lah Udah banyak lah Apa yang ini Sama om Menjadi manfaat buat kalian semua Amin Mulakan Udah lancar mah Alhamdulillah Bisa nyelamat Tambok Lihat kalau misalkan itu susah mengatur waktunya tapi alhamdulillah kalau penghasilan masalah itu alhamdulillah dan juga kalian kalau sukses kalian juga merasakan sendiri kayak mau ngomong aja sih nggak apa-apa kan jadi aku kan sama temen-temen aku tuh buka usaha gitu biar aku mandiri nggak nyusain orang tua juga menurut kamu gimana bagus ngasih bagus sih kamu bisa jaga-jaga tapi nanti kalau misalnya kita susah kayak gini ketemu kayak gini kan biasanya yang kita nyantai gitu nanti kalau misalnya kalau ada usaha jual aku kemana gimana kan cerita-cerita itu harus dikejari karena jangan ada saya kamu di berhenti ya bener apa-apa bener ya jangan lagi pulang aja hai sayang udah lama nunggu iya jadi kan aku tuh bikin bisnis kecil-kecilan kayak gitu ya sama temen-temen tapi pasti di bisnis tuh gue ganggu banget sama kita ketemu terus main kayak gitu soalnya bakal sibuk gak apa-apa kan itu kan positif juga kenapa enggak kenapa sih campaign nggak suka kayak gitu ya gue suka aja ya kenapa ya itu kan ngurangin waktu kita temu ya tapi kan pasti aku ada waktu gitu buat ketemu kamu halo bro udah lagi dimana iya iya terbiasa masalah mengecelek gue oh yaudah ntar gue susulin ya iya yaudah iya atau nggak ada kalo ini ya udah mau kesini dia lagi seuntur sama pacarnya iya gitu iya oi yaudah iya udah iya udah iya udah salam brother bro dari mana iya udah iya tidak salah Kenapa lu, Dik? Bukan lu kucut amat. Gak salah, bro. Masalah cewek gua lagi. Kenapa lagi cewek lu? Jadi tadi dia minta izin ke gua. Jangan bikin usaha sama temen-temen. Yang gua gak izinin lah. Nanti kan waktu ketemu kita berkurang. Tapi dia tetap berusaha sih. Bener tuh nguras waktu banget bikin usaha tuh? Ya lu salah sih, Dik. Kalau cewek lu tuh bersyukur, cewek lu tuh buka usaha. Ya ketemu bisa kapan aja lah, Dik. Ya udah lah, gimana aja aja. Ya bener. Selamat siang, saudara. Ada yang bisa saya bantu? Oh iya, saya ingin bertemu dengan kepala bangnya, Bisa. Bisa. Masukunya, Ibu udah ada janji dengan Ibu Nabila untuk bertemu hari ini? Oh iya, betul. Saya udah punya janji dengan Ibu Nabila. Bisa diantarkan ke ruang Ibu Nabilanya, saat? Iya, mari saya antarkan. Mari Ibu. Mari Ibu. Iya begini, saya akan membuat usaha minuman, makanan, terus dari orahan daun teh asli juga Nah, saat itu saya membutuhkan dana sekitar Rp20 juta, apakah bank ini meminjamkan dana segitu? Baik ibu, dari pihak kami bagaimana jika kami membantu Rp1 juta? Apakah tidak bisa lebih dari dana itu? Soalnya saya memang membutuhkan banget dana Rp200 juta itu Untuk mengembangkan usaha saya juga sih Baik penawaran kami yang kedua, bagaimana jika kami naikkan menjadi Rp135 juta? Usaha kar lebih dong bu, bisa enggak? Baik penawaran terakhir kami, bagaimana jika Rp150 juta? Baiklah saya akan ambil, kalau bisa uangnya cepat dicairkan ya Baik jika ibu setuju, sedangkan persyaratannya mau diletakkan ibu yang terbaik saja dikumpulkan Oh iya, terima kasih Jangan lupa sama-sama ibu Terima kasih ya ibu Selamat siap Halo Astri Halo Astri Halo Tania Halo Tania 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 Jadi gimana ini Kak? Kita mau izin ya? Iya kita mau Udah ada janji sih Sama Bapak Setia Bapak Setia Bapak Setia nya ada? Oh ada, mari ikut saya Makasih ya Wih bagus ya kualitasnya Kucuk, kucuk, kucuk Kucuk Terima kasih Saya ajang, selamat saling, selamat soal Astri Nanti ya maaf Ya jadi gini pak, kita kan mau sejenis buka usaha gitu Usaha apa itu dijualan? Usaha apa sih Astri? Yang ketemanya kita tuh mau memproduksi kayak minuman gitu Cuman nah tehnya itu kita pengennya dari airnya Jadi gak terlalu wajib jaya kan kalau kita tekan langsung dari bapaknya gitu Itu sih boleh-boleh aja, maka masalah produksinya ribu akun untuk saya Oh iya iya boleh Jadi untuk bagian yang disininya kemana? Ke mana? Nilayah yang bisa kita pengikin? Baik dari arah bawah Oh dari arah bawahnya lebih bagus ya? Iya dari bawah, ke atas ke kelek lah Makasih sih iya 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 Ya udah gitu aja ya pak Oh iya kita buat akun aja ya Oh iya Terima kasih Selamat pagi semua Pagi Di mana seluruh peserta rapat sudah datang hari ini Saya akan langsung saja saya akan membuka rapat tentang launching produk baru Dan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Direktur untuk memulai rapat kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Pagi Terima kasih atas kehadiran pada rapat pagi hari ini Di agendakan rapat pada pagi hari ini Kita akan membahas tentang Pembukaan produk baru yang akan di launching pada 4 Januari 2019 Saya ingin mendengar raporan dari bagian produksi Silahkan saya persilakan Perkenalkan Nama saya Anggun Wijaya Sebagai manajer produksi Saya akan menyampaikan informasi tentang mutu dan kualitas produk yang kita produksi ini Produksi dalam perusahaan ini kita memproduksi berupa makanan dan minuman Yang berbeda dari kebanyakan produk lainnya Dan kami disini juga menggunakan bahan-bahan yang alami Tidak mengandung zat-zat kimia yang dapat merusak pencernaan Untuk produksi makanan dan minumannya itu cocok untuk berbagai usia Terus ada manfaatnya juga menjaga kesehatan tubuh bagi yang mengkonsumsinya Terus juga kita sudah berleberkan BPOM Dan sebelum dipasarkan juga kita sudah uji coba pada ahlinya Yaitu ahli Gigi yang ternama di Indonesia ini Sekian untuk presentasi dari saya Terima kasih pada bagian produksi Mungkin saya hanya ingin sedikit menambahkan untuk kualitas dan mutu dari produk kita ini Tolong dipertahankan agar tidak menimbulkan efek samping jika digunakan jangka waktu panjang Itu saja Selanjutnya saya ingin mendengarkan laporan dari bagian pemasaran Silahkan Silahkan Terima kasih pada Bapak Direktur yang telah menerima kasih Bapak Direktur yang telah menerima kasih Untuk memprosentasikan nasib kerja kami Yaitu pertama Biar saya sampaikan adalah Membuat iklan televisi Kedua Membuat papan reklame berukuran 4x4 Untuk ditempel di pinggir jalan perkotaan Yang selanjutnya adalah Mempromosikan di sosial media untuk membuat iklan di televisi Kami sudah mendapatkan model artis Cantik tentunya ya Kita harapkan dapat membuat produk kita dikenal oleh masyarakat Dan banyak dimingati pastinya oleh masyarakat model tersebut adalah Bernama Angelika Claudia Untuk total biaya Pemasangan iklan Kita sudah merinci semuanya Untuk total biaya Pemasaran iklan ini adalah Kita sudah merinci semuanya Yaitu bertotal 121 juta rupiah Untuk kerincian iklan yang harus kita keluarkan itu adalah Untuk artis wanita sendiri sebesar 25 juta rupiah Untuk membuat iklan televisi, reklame, dan sosial media sebesar 15 juta rupiah Untuk pemasangan iklan televisi Durasi 15 detik dalam sehari Akan ditayangkan 5 kali Dan akan langsung berlangsung selama 1 bulan Dan terhitung dari tanggal 25 Desember 2017 Sampai 25 Desember 2018 Adalah 80 juta rupiah Dan menerbitkan iklan di koran sebesar 1 juta rupiah Perincian tersebut Kami sudah sepakat Pada pihak-pihak yang terkait Yang sudah bekerja Dengan kita untuk selanjutnya Yaitu lokasi Penjualan produk kita Untuk memasukkan produk kita Saya sudah bekerja sama dengan Beberapa pihak-pihak Pusat perbelanjaan perkotaan di seluruh Indonesia Di antaranya Indomaret Alfamart Ada Carefour Transmart Apotik juga Beberapa outlet resmi Yang ada di Indonesia Jadi jaringan kita sudah luas Untuk siap memasarkan produk-produk kami Terima kasih Itu laporan dari saya Bapak Presiden Terima kasih bagian pemasaran yang telah menyampaikan laporannya Saya hanya ingin sedikit menambahkan Untuk iklan yang akan ditayangkan Pada 25 Desember Sampai 25 Januari itu Hanya berdurasi 15 detik Untuk itu segera dibuatkan kontrak Setelah tanggal 25 Januari itu Kita akan mengurangi durasi iklan Agar masyarakat mudah mengingat produk kita juga Budgetnya sesuai Jadi jangan sampai produk kita ini tenggelam Di masyarakat setelah 25 Januari itu Saat ini jumlah uang perusahaan yang belum terpakai Sebesar 189 juta Dari bagian keuangan Cukup segitu Terima kasih Terima kasih bagian keuangan Sebenarnya tidak ada kendala dalam Keuangan kita Karena budget yang kita keluarkan itu Sesuai dengan yang kita tentukan di awal Jadi Untuk selanjutnya Lebih disetabilkan lagi Dan lebih diminimalisir Setiap pengeluaran agar sesuai dengan budget Terima kasih kepada Bapak Direktur Saya disini selaku Kepala SDM Ingin menyampaikan aspirasi para rekan-rekan saya Perihal gaji Disini kan tertulis gaji Gaji per bulan 1.750.000 Tapi setelah saya berunding dengan rekan-rekan saya Rekan-rekan saya tidak setuju dengan Gaji 1.750.000 itu Mereka sanggup apabila digaji sebesar 2.500.000 Kenapa? Karena Bukan menjadi rahasia umum lagi Jadi Zaman sekarang 1.750.000 Itu Tidak mencukupi Kebutuhan Maka dari itu Mohon menjadi pertimbangan Bapak Terima kasih Terima kasih Untuk masalah gaji Kita akan bahas di rapat bulanan nanti Mungkin saya pikir tidak ada kendala Atau masalah dalam persiapan launching produk kita ini Jadi mudah-mudahan Produk kita ini siap untuk di launching pada 4 Januari 2019 Dan semua persiapan sudah siap Dan saya pikir rapat ini sudah selesai Saya kembalikan lagi kepada sekretaris Silahkan Terima kasih kepada Bapak Direktur Baiklah saya akan bacakan hasil rapat kita hari ini Yang pertama Launching akan diadakan pada tanggal 4 Januari 2019 Yang kedua Produk kita yang akan diluncurkan Makanan dan minuman dari daun teh asli Yang ketiga Strategi yang digunakan untuk memasarkan produk ini Terdapat 3 cara Yang kesatu Cara mempromosikan Membuat iklan di televisi dan koran Yang kedua Membuat papan reklamu di jalan perkotaan Yang ketiga Kita bisa mempromosikan melalui sosial media Keempat Pendistribusian barang juga telah mencangkup seluruh bagian di Indonesia Jadi barang kita ini akan disebar secara menyeluruh pada 4 Januari 2019 Yang kelima Dan total biaya yang akan dikeluarkan untuk launching produk kita ini Senilai 176 juta Harga jualnya 25 ribu per bicis Dan yang terakhir Saat ini jumlah keuangan perusahaan Yang belum terpakai adalah Senilai 890 juta Dan pertimbangan untuk kenaikan gaji karyawan Sekian isi rapat hari ini Terima kasih atas waktu dan partisipasinya Selamat pagi semua Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Ya panggungan bisa Uangnya dipakai muka Ya kalo muka yang ada baru Terus kenapa? Biasa banget sih Terima kasih 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 Terima kasih